Halo semua, ketemu lagi dengan Nile Onion Nah, untuk nasi bakar itu versinya banyak banget Nah, hari ini aku akan share gimana untuk bikin nasi bakar dengan samcan dan jamur Nasi bakarnya ini enak banget karena ada juga aroma dari daun pisang yang kita grill Nah, jadi kalau kalian suka dengan resepnya, mau dukungannya dengan cara like, subscribe, dan share Thank you Nah, ini ada setengah kilo samcan Ini kita rebus dulu sekitar, kurang lebih kita rebusnya 30 menitan gitu Ini kita tambahkan setengah sendok teh garam Ini kita angkat samcannya dan kita sisihkan dulu sampai dingin Baru nanti kita iris-iris Lalu untuk bumbu nasinya ada 12 siung bawang merah, ini sudah diiris, 6 siung bawang putih yang sudah diiris 3 batang serai yang sudah kita geprek Lalu 5 lembar daun salam, 5 lembar daun jeruk murud, 3 cm lengkuas, ini kita iris sampai kita geprek Lalu kita masukkan semua bumbu ke dalam wajan yang sudah berisi minyak sayur, kurang lebih 2 sendok makan Nah, ini kita tumis semuanya sampai harum Nah, ini sudah harum, kemudian kita matikan apinya, lalu kita sisihkan dulu Nah, ini kita mau siapkan berasnya Ini aku pakai 1 kg beras, ini sudah dicuci dan dikeringkan airnya Kemudian kita masukkan semua bumbu dan aromatik yang kita tumis tadi ke dalam panci, ke dalam rice cooker Kemudian masukkan 65 ml santan para Kalian juga bisa gunakan santan kental yang fresh jika mau Lalu untuk bumbunya 1,5 sendok teh garam, 1 sendok teh lada, dan 1 sendok teh kaldu jamur Kita masukkan sekitar 1 sampai 1,1 liter air ke dalam rice cooker Ini kita aduk-aduk supaya tercampur rata Lalu ini kita masak ke dalam rice cooker dan kita tunggu sampai matang Sekarang kita akan siapkan untuk bumbu sayurnya Nah, ini kita panaskan wajan, masukkan minyak sayur Kemudian kita masukkan 100 gr medan kering Ini sudah aku rendam 15 menit dan aku peringkan Kemudian kita masukkan ke dalam wajan pemborengan Ini kita goreng sampai renyah Nah, ini nasinya sudah matang Kita aduk-aduk sebentar supaya bumbunya tercampur Lalu kita masukkan teri medan yang sudah kita goreng tadi Ini kita aduk kembali Ini kita masukkan 40 buah cabai merah besar Bisa dibuang bijinya jika tidak suka 5 buah cabai rawit 8 siung bawang putih 15 siung bawang merah Ini kita haluskan kasar saja ya Jadi tidak perlu benar-benar halus Jadi masih ada Kita panaskan wajan Masukkan sekitar 5 sendok makan minyak sayur Lalu kita masukkan bumbu-bumbu yang kita haluskan tadi Kemudian kita masukkan 3 lembar daun salam 3 lembar daun jeruk purut Ini daunnya aku robek-robek Supaya nasi lebih harum Ini kita tumis semuanya sampai harum Nah, ini aku tambahkan 400 gram Yang sudah dicuci bersih dan airnya kita peras Sampai benar-benar kering Kemudian kita masukkan samcan yang sudah kita iris tadi Selanjutnya ini aku mau peras 2 buah jeruk purut dan setengah buah jeruk nipis Kemudian kita masukkan 1 sendok makan gula 1 sendok teh lada putih Dan 1 sendok teh kaldu jamur hibu Dan kita masukkan 1,5 sendok teh garam 1 sendok teh belacan atau perasi yang sudah kita sangrai Nah, ini kita coba icip Jika ada yang kurang asin atau sesuai selera Bisa ditambahkan atau disesuaikan Nah, untuk nasinya tadi ini aku tambahkan Sekitar segenggam penuh daun kemangi Jangan lupa disisakan nanti untuk topping di atas samcannya Nah, ini kita siapkan sekitar 14-15 biji daun pisang Ukuran 30-20 cm dan 15 x 15 cm Ini kita panaskan dulu di atas kompor Supaya nanti daunnya itu nggak mudah robek Tapi hati-hati ya Ini panas jangan sampai terluka Nah, ini kita buang bagian yang keras dari daun pisang Ini aku gunakan kontainer atau box makan kecil Untuk ngebentuknya Ini kita masukkan samcan dan jamur yang sudah kita tumis Kemudian kita taruh juga nasi yang sudah kita masak tadi Kemudian kita lebarkan Kita taruh daun pisang yang ukuran besar 1 dan ukuran kecil 1 Kemudian kita masukkan nasi yang sudah kita cetak Dan masukkan petai jika suka Lalu tambahkan beberapa daun kemangi yang fresh Kita bungkus nasinya Untuk kedua ujung sisinya Kita rapikan Kemudian kita tusuk dengan tusuk gigi Setelah itu kita panaskan grill kita Kemudian kita masukkan nasi bakar Nasi yang sudah kita bungkus tadi Ke atas grill Ini kita grill sampai warnanya kecoklatan seperti ini Nah, ini kalian bisa simpan nasi bakarnya itu Dipukas sekitar 3-4 hari Jika kalian mau panaskan bisa digrill atau dikukus Oke, bisa kalian sajikan dan nikmati Terima kasih Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton Mau dukung ini dengan cara like, subscribe, dan share Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya